Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 mengakui ada krisis oksigen di Yogyakarta. Krisis ini akhirnya dibantu pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengalokasikan 47,6 ton oksigen per hari untuk Yogyakarta. Selain itu pemerintah pusat juga telah mencadangkan 50% dari angka tersebut atau hampir sekitar 24 ton per hari. Sebelumnya D.I.E. hanya butuh 20 ton per hari. Akibat lonjakan kasus COVID-19, peringkat D.I.E. pada 4 Juli naik dari nomor 5 ke nomor 4 tertinggi nasional. Padahal D.I.E. adalah salah satu provinsi terkecil di Indonesia. Sebetulnya kekurangan oksigen itu tidak hanya di Sarjito. Tapi dengan kenaikan penderita COVID-19 itu punya konsekuensi semua di 27 rumah sakit perlu ditambah jatah oksigen. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Selamat siang Hendrawan. Sempat muncul dugaan kematian 63 pasien di rumah sakit Sarjito karena kekurangan tabuk oksigen. Seperti apa kelanjutan dari kasusnya? Apakah ada temuan baru di sana? Kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin di rumah sakit Sarjito, rumah sakit umum Dr. Sarjito mengatakan bahwa kematian dari 63 orang atau tepatnya 33 orang setelah pasokan oksigen di sistem oksigen sentral di RSUP Dr. Sarjito ini habis. Itu ada 33 orang dan Sarjito mengatakan bahwa saat mereka meninggal dunia mereka masih dalam pasokan oksigen namun memang kita masih belum mendapatkan informasi tambahan dan konfirmasi dari Sarjito apakah oksigen yang disuplai ke semua pasien yang meninggal ini dalam kondisi yang cukup. Namun Sarjito menolak bila termasuk Gubernur Daerah Semang Yogyakarta menolak bahwa kematian setidaknya 33 orang ini akibat kehabisan oksigen. Namun beberapa jam sebelum datangnya oksigen ke rumah sakit Sarjito atau sebelum kondisi normal kami mendapatkan konfirmasi atau informasi dari anggota DPRD, DIY Muhammad Yazid yang menyatakan saat itu ada 6 orang meninggal dunia di ICU Rumah Sakit Mumpusat Dr. Sarjito karena kekurangan oksigen. Nah bagaimana kelanjutan kasus ini kami masih menunggu apakah akan ada investigasi, akan ada konfirmasi dari pihak PMD, DIY, DPRD, DIY maksud saya kepada pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito sebagai counterpart dari DPRD, DIY. Sementara ini informasi yang kami peroleh semua Rumah Sakit DIY seperti yang tadi disampaikan oleh Gubernur Daerah Semang Yogyakarta, Si Sultan dan Gubernur Ke-10 masih berjibaku untuk menyelesaikan atau menanggulangi pasien-pasien COVID-19. Di Sarjito sendiri kemarin setelah 63 orang meninggal dalam 1 hari dalam 24 jam yang merupakan kasus terbanyak dalam sejarah Rumah Sakit Mumpusat Dr. Sarjito, kondisi Rumah Sakit memang kemudian banyak terdapat bed-bed kosong. Namun bila kita melihat kasus pasien yang masuk ke Rumah Sakit Dr. Sarjito khususnya pada sore hingga malam hari hingga pagi hari, ini biasanya mereka menumpuk ambulan-ambulan pada jam-jam tersebut. Karena Rumah Sakit Sarjito berbeda dengan Rumah Sakit yang lain yang membuka dan menutup Rumah Sakitnya, menolak dan menerima pasiennya, Rumah Sakit Sarjito ini tidak bisa menolak pasien sama sekali karena merupakan rujukan tertinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sementara ini kami mendapatkan informasi bahwa pasokan oksigen masih dalam kondisi aman, namun kita masih belum tahu kapan pasokan oksigen ini akan bisa tersuplai dengan baik. Memang sudah ada angka tadi seperti di berita sebelumnya ada 47,6 yang dijanjikan oleh pemerintah pusat, namun realisasinya ini kami masih menunggu perkembangannya. Karena kemarin pada malam hari, petang hingga malam hari memang ada sejumlah rumah sakit yang mengalami kekurangan oksigen, namun ketika oksigen kemudian habis, suplai kemudian datang meskipun jumlahnya tidak begitu banyak, hanya bertahan kurang dari 24 jam, namun ini sementara masih bisa tertangani. Dan hari ini saat saya melaporkan laporan ini, di PMDAD juga sedang dilakukan rapat koordinasi dan juga jumpa pers dengan media tentang bagaimana penanganan oksigen yang ada di Yogyakarta ini, Reza. Baik, Hendrawan. Terima kasih atas laporan Anda. Selalu berhati-hati saat bertugas.